memponis bahwa teman tidak mau membalas tapi mungkin karena kita tidak sampai komennya oleh sebab itu kita kunjungi lagi channel yang sudah kita subscribe melalui channel kita itu dan kita lihat videonya kita tonton lalu kita komentari lagi oke jadi insyaallah dengan begitu mereka akan tahu yang semula tidak tahu akan jadi tahu dan subscribe ke kita sementara teman kita yang sudah subscribe ke kita kita tambahkan jam tayangnya terima kasih sahabat-sahabat terus bersama OHJ Banjar jangan lupa dukung terus OHJ Banjar mudah-mudahan pengetahuan yang saya sisipkan di akhir video saya tentang menambah dak yang merembes air ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sahabat ada rembesan air ya di dak teras saya saya akan coba untuk menambah mengantisipasi apakah bisa berhasil nantinya ya oke di bagian sini dan di bagian sana juga itu dia ada bekas rembesan air oke sahabat-sahabat nah untuk anti bocornya saya gunakan ini bagaimana nanti hasilnya ya oke sahabat-sahabat kita akan kerjakan kita akan naik ke atas dan kita cat di bagian atasnya menggunakan aquaproc nah sahabat saya sudah di atas nih nah ya saya sudah di atas dan ini dulu sudah saya tambah menggunakan pelamir biasa sebenarnya ini ya nah sekarang ini saya coba untuk melapisnya tanpa moyak yang lama ya saya akan langsung lapis aja menggunakan aquaproc bagaimana apakah bisa ya oke akan kita buka dulu ini dia ini dia apakah bisa dicongkel begini aja ya saya juga belum pernah ya membuka ini bagaimana caranya membuka oke ini dia penampakannya oke kita akan bersihkan dulu di sapu-sapu dulu ya ratik-ratiknya saya gunakan ini sahabat kita akan sapu-sapu dulu kotoran-kotorannya gini oke sahabat kita coba ini sudah saya campur air sedikit ya kita akan kecet ya kebanyakan air ya oke oke sahabat-sahabat ini Ohaji Banjar kembali melanjutkan penambalan dak di teras rumah ya sahabat-sahabat kita aduk-aduk lagi karena sudah kental tadi terhenti sebentar saya bersih-bersih daknya dulu baru dicat oke ya sahabat-sahabat ini tinggal segini tadi di depan sudah 2 meter dipakai sekitar 1 per 3 sudah dipakai untuk 2 meter persegi tadi ya sahabat-sahabat mudah-mudahan ini cukup sampai sana sekitar 2 meter lagi baru kita bisa selesai yang patahnya dulu yang jebolnya dulu yang merembes airnya nanti yang lainnya bisa menyusul kita teruskan kalau ada waktu dan chatnya oke suasananya panas nih di atas sahabat-sahabat ini saya di atas oke nah sampai sana ya sahabat tuh oke kita lanjutkan untuk proses pengecatan bagian dak yang agak merembes airnya ya mudah-mudahan ini bisa berhasil nanti saya review ya hasilnya kalau sudah mesin hujan nanti saya review nah ini caranya sahabat ya intinya kita menutupi pori-pori ya kalau pori-porinya sudah tertutup artinya kalau kita diamkan itu tak ada lagi buih-buih yang keluar atau pori-pori yang muncul itu berarti sudah tertutup sebagian dari lubang-lubang penyebab merembesnya air itu ya sahabat-sahabat mudah-mudahan cukup ya sebab ini permukaannya tidak rata jadi tidak efesien untuk pengecatan ya karena karena berlubang-lubang terlalu banyak masih saya plaster dulu atau saya kondrong dulu ya ini langsung aja oke mudah-mudahan cukup biasanya di tempat yang seperti ini bocornya di pojok-pojok ini oke sampai 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 harinya sudah mulai panas banget tapi ini ke-47 kok disini hanya beberapa meter kok oke semudah-mudahan semua lubang pori-pori yang menyebabkan air merembes itu bisa terhenda dan tertutupi ya sahabat lanjut terus karena harinya panas jangan cepet sedikit kerjaannya nah ini dia kan pori-porinya muncul tuh itu yang harus kita tutupin ini pori-porinya muncul nah kita polis lagi oke oke terus ya sahabat oke sahabat kita lanjutkan sedikit lagi ya nah jadi intinya cara menggerakkan kuasnya seperti ini sahabat berulang-ulang seperti ini karena kita bukan ngecat ya kita bukan ngecat tapi menutupi pori-pori nah ketika dikuas kan dia muncul lubang maka lubang itu kita gosok dengan kuas terus menerus sampai dia tidak muncul lagi lubang itu itu artinya menandakan bahwa cat ini anti bocor ini masuk ke pori-pori yang menyebabkan air merembes itu sahabat ya nah jika masih ada lubang yang muncul setelah kita gerakan kuas ini nanti air akan lewat sana untuk merembesnya oke ya sahabat-sahabat nah jadi kita ulang-ulang seperti ini sampai lubang pori-pori benar-benar sudah tidak muncul lagi tidak peduli apakah ini kita tebal atau tidak itu bukan ya intinya bukan bukan masalah catnya itu tebal atau tidak tapi intinya itu pokoknya adalah kuasa kita itu menutup semua pori-pori tak peduli itu tipis atau tebal ya nah nah kalau dia muncul lagi kita ulang lagi kita tekan sebisa-bisa mungkin karena tujuannya untuk menutup pori-pori oke oke sahabat Tuhan di Banjar ini saya sudah hampir selesai jadi satu kaleng ini sudah disana dipakai kurang lebih 1,5 meter disini sudah hampir 2 meter berarti kalau tidak licin permukaannya paling cuma bisa untuk 4 meter ya sahabat-sahabat 4 meter persegi untuk menambah bocornya ini oke sahabat nah ini dia hasilnya dan kita pinsing ya sedikit lagi selesai oke sahabat Tuhan di Banjar ini ini bekas-bekasnya oke sudah selesai pekerjaan saya untuk menambah dat rumah saya yang agak merembes airnya ya ini dia ini sudah tadi yang pertama sudah kering kayaknya sudah kering nih oke yang disana tadi itu yang disana ya sudah juga sedikit nah jadi sahabat rumah ini saya bangun sendiri ya saya kerjakan sendiri dari tahun 2011 dan selesai baru bisa ditempatin itu tahun 2014 jadi saya bangun perlahan-lahan ya bangun sendiri minta bantuan bapak juga untuk membantu angkat-angkat yang berat-beratnya jadi saya bangun dan sampai selesai 2014 sekarang 2021 terus harus dipelihara ya karena yang namanya pekerjaan sendiri ya kita tukang profesionalnya ya kadang-kadang ada yang renggang-renggang begitu kan jadi harus ditambah kita pelihara dan ini semua saya pasang sendiri ini atapnya ini sahabat nih atapnya dari Bajaringan dari Bajaringan ini saya pasang sendiri semuanya sampai ke atas sana ini sahabat lah ini juga saya pasang sendiri semuanya nah ini saya pasang belum belum sempat untuk ngecat saya cuma cat pelamer biasa cat putih karena belum ada dananya untuk ngecat sebenarnya pengen sekali saya ngecat rumah saya tapi belum ya mudah-mudahan ada rejeginya nah nah sahabat itu dia penampakannya ya dari atas rumah saya dari atas nah oke saya istirahat dulu di atas nanti saya bentar lagi saya turun kok ya lumayan panas harinya sudah pukul 10 gini di atas ya panas panas harinya sahabat oke sahabat ya tetap bersama kita tetap saling dukung jangan lupa untuk terus ingat sahabat-sahabat lama kita bersama youtuber kita sukses karena mereka yang pertama kali kita mendukung walaupun mereka sudah tidak aktif atau sama sekali sudah cabut dari channel kita sebaiknya tetap saja kita dukung jangan di ansat apalagi kalau melihat teman kita itu yang kena CR lalu semua videonya dihapus saya baru beberapa hari kemarin balik untuk mengunjungi teman-teman lama sahabat Haji Banjar dan puluhan channel teman lama saya itu banyak yang sudah nol videonya padahal subscribernya sudah hampir seribu ada yang lebih seribu dan saya tahu itu mereka karena videonya kena CR atau kena pelanggaran komunitas biasanya teman-teman itu mau upload video orang atau upload musik biasanya jadi kalau kita bikin channel upload musik kalau itu bukan musik kita dan ada CR nya biarpun kita sudah minta izin dengan yang punya tetap saja youtube akan menghapus video kita itu apalagi ketika kita mau mengajukan monetisasi sahabat sahabat dan jangan lupa untuk terus kunjungi teman lama sekalilah dalam sebulan atau seminggu sekali kalau tiap hari tidak bisa juga karena kita banyak terutama saya jangankan untuk mengunjungi teman lama teman yang baru datang silaturahmi bergabung di komunitas saya itu ya dalam seminggu saja tidak bisa saya kunjungi semuanya dan saya percaya mereka tetap setia walaupun saya tidak sempat mengunjungi videonya mereka paham karena subscriber saya banyak begitu ya yang penting kita berbagi ilmu nah sebagai penghargaan terhadap apa yang sudah saya bagikan mereka teman-teman itu tetap setia walaupun hanya sesekali saya kunjungi nah saya harapkan seperti itu kita intinya itu adalah kebersamaan dan sebisa mungkin tetap menjaga silaturahmi tidak ansap dan saling menghargai kita sesama oke sahabat-sahabat dan untuk menambah jam tayang saya kira banyak teman-teman yang bertanya itu ya kita perbanyak silaturahmi juga ya kita kunjungi channel-channel yang sudah kita subscribe siapa tahu mereka unsubscribe ya kita kunjungi lagi dan mereka akan subscribe lagi begitu subscribe balik lagi karena siapa tahu mereka itu memang salah kira dengan kita dikira kita tidak setia ya karena kita jarang singgah ke video mereka lalu mereka unsub mungkin unsubnya itu karena ingin subscribe teman baru sementara channel mereka sudah 1000 subscriber 1000 sip ke channel lain dan tidak bisa subscribe lagi lalu kita yang kena getahnya untuk di unsub oleh mereka untuk menemukan teman baru lalu kita kunjungi lagi aja ya kita kunjungi lagi dan insyaallah mereka akan balik lagi begitu teman-teman kita yang sudah unsub dari kita kita datangi lagi oke lah ya tidak kita tidak masalah sebab kita berperasangka baik aja dengan sesama youtuber itu karena pemahaman kita berbeda-beda kondisi kita berbeda-beda ya channel kita berbeda-beda dan kita tidak bisa langsung memponis teman kita itu unsub atau tidak mendukung kita karena dia ingin benar-benar melepaskan kita ya tapi mungkin ada faktor-faktor yang tidak bisa mereka hadapi dan tidak mereka selesaikan sehingga terpaksa harus membuang kita dulu gitu ya dan kira-kira untuk subscriber juga seperti itu karena banyak kita sub terus sub kita sub dalam sehari 50 channel yang balik itu mungkin hanya 10 nah itu mungkin karena komen kita yang tidak kesampaian biar aja tetap kita subscribe jangan di unsub mereka yang tidak membalas nanti kita kunjungi lagi kita kunjungi lagi mereka yang tidak tahu kalau kita sudah subscribe sekian lama ya kita kunjungi lagi dan mereka akhirnya akan balik begitu karena ada unsur ketidaktahuan ya kita kalau kebanyakan komentar itu misalnya dalam sehari 50 itu tidak akan tembus ke 50 nya mungkin hanya 20 atau 25 yang tembus ke teman coba aja di cek di repress dan lihat lagi di channel apakah komentar kita itu masih ada tidak selamanya ada bukan ya dan banyak yang hilang juga kan apalagi kalau komentar kita sehari kebanyakan di atas apalagi sampai 100 sampai 200 itu jelas ya tidak semua komentar sahabat itu dikenali oleh teman kita yang baru artinya kita mensubscribe teman berharap teman membalas padahal teman kita tidak tahu kalau kita subscribe ke kita karena komentar kita tidak kebaca oleh mereka atau tidak masuk ke channel mereka atau masuk spam kotak spam mereka dan jelasnya mereka tidak membalas karena tidak tahu sementara kita maunya dia membalas dengan komentar kita padahal komentar kita tidak sampai oke sahabat oke mudah-mudahan dipahami itu jadi kita tidak langsung memponis bahwa teman tidak mau membalas tapi mungkin karena kita tidak sampai komennya oleh sebab itu kita kunjungi lagi channel yang sudah kita subscribe melalui tab channel kita itu dan kita lihat videonya kita tonton lalu kita komentari lagi oke jadi insyaallah dengan begitu mereka akan tahu yang semula tidak tahu akan jadi tahu dan subscribe ke kita sementara teman kita yang sudah subscribe ke kita kita tambahkan jam tayangnya terima kasih sahabat-sahabat terus bersama UHJ Banjar jangan lupa dukung terus UHJ Banjar mudah-mudahan pengetahuan yang saya sisipkan di akhir video saya tentang menambah dak yang merembes air ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati